Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas hingga sore ini, kita sudah terhubung bersama Ayu Prami Dewi, Wakil Pialang Berjangka, Kontak Perkasa Futures. Ya, Mbak Prami, seperti apa pergerakan volume perdagangan komoditas hari ini? Oke, Mbak Popi, selamat sore. Untuk volume perdagangan komoditas hari ini, masih didominasi oleh pergerakan emas, Mbak Popi. Dimana mengalami peningkatan volume dari 3.556 lot sebelumnya, dan hari ini naik sebanyak 3.925 lot. Yang diiringi oleh Kopi Robusta, terjadi penurunan yang cukup signifikan dari sebelumnya 10.400 lot menjadi 840 lot di perdagangan hari ini. Kemudian disusul oleh O-Lane, dimana terjadi juga penurunan yang cukup tajam dari 3.054 lot menjadi 436 lot, Mbak Popi. Nah, ini kenapa Mbak Prami mengalami penurunan? Nah, ini kalau untuk penurunan itu sendiri tergantung dari negara-negara yang sedang melakukan lockdown, seperti itu, karena kan tidak semua dari perdagangan dari negara tersebut dibuka secara global. Oke, baik. Lalu kalau dilihat, ini kan emas mendominasi perdagangan. Ini apakah efek dari bahwa sebenarnya pasar akhirnya lebih memilih safe haven begitu untuk kondisi pandemi ini? Ya, benar Mbak Popi. Kalau misalnya kita lihat karena emas selama ini kan memang adalah aset safe haven dunia ya, jadi memang masih menjadi komoditas yang paling diinginkan dan diutamakan oleh para investor. Karena kalau kita lihat, ini emas sudah mencapai tingkat kenaikan sejak 8 tahun terakhir, yaitu di harga Rp1.765 per prion, Mbak Popi. Oke, lalu soal tensi Amerika-Tiongkok ini disebut memicu investor mengoleksi dolar Amerika. Apakah ini tercermin juga dalam perdagangan emas hari ini? Oke, Mbak Popi. Jadi di sini untuk tensi atau ketegangan Amerika Serikat dengan Tiongkok mulai memanas kembali. Karena dikarenakan tuduhan Amerika Serikat terhadap Tiongkok seputaran COVID-19, Mbak Popi. Nah, dikarenakan emas merupakan aset safe haven, jadi terlihat pada perdagangan emas kemarin mengalami koreksi ke level 1.724 per try on dan menguat kembali hari ini ke level 1.751 per try on, Mbak Popi. Oke, CPO seperti apa Mbak Prami? Nah, kalau CPO atau harga online itu melesat pada perdagangan awal pekan ini, harga online memang berada pada tren menguat sejak 5 Mei 2020. Sentimen pelonggaran lockdown telah memicu harga naik dari Senin kemarin. Harga online kontrak pengiriman Agustus di Bursa Malaysia dari Patip naik sebesar Rp43 atau menguat 2,06% ke Rp2.132 per ton, Mbak Popi. Oke, baik. Lalu apa yang bisa Anda rekomendasikan untuk para investor dari sisi komoditas? Oke, kalau dari sisi komoditas kita masih merekomendasikan untuk di perdagangan emas, Mbak Popi. Karena kalau misalnya kita lihat, itu dari harga emas kemarin tempat turun memang ke 1.724 per try on. Namun, setelah dia mengalami penurunan, itu akan mengalami kenaikan kembali sampai sekarang itu di 1.751. Dan kemungkinan itu akan menguat ke resisten terdekatnya terhadap itu terdekat di 1.789, Mbak Popi. Dan support terdekatnya itu di 1.700an, seperti itu. Oke, setelah lebaran nanti, mungkin pekan depan ya, hari Selasa, bagaimana Anda melihat prediksi untuk komoditas dan juga investasi safe haven ini? Oke, kalau kita lihat setelah lebaran ini, untuk safe haven di bidang emas ini masih akan mengalami keningkatan. Karena kalau misalnya kita lihat dari safe haven dunia, itu seperti yang saya bilang tadi, resisten terdekatnya itu di 1.789. Jadi memang emas ini masih jadi gandrungan oleh para investor untuk melakukan investasi seperti itu. Oke, baik. Mbak Prami, terima kasih untuk analisa dan juga informasinya. Dan analisanya, Ayu Prami Dewi, analis kontak Perkasa Futures. Pemirsa sampai di sini, Closing Market menemani sore Anda. Anda bisa mengembangkan informasi dan juga saran kepada kami lewat email di redaksi atberita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram.